Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf bu ya izin bertanya tentang Idahnya wanita yang ditinggal Meninggal suaminya Bolehkah dia itu keluar rumah Jaraknya Kalau misalkan keluar rumah itu seperti apa gitu Nah terus misalkan Boleh gak ketemu dengan yang bukan mahrum Dan jika Ada kerabatnya suami Kerabatnya suami Atau rekan kerjanya suami itu Cara ketemunya seperti apa gitu Bertemu Ya cara misalkan takziah gitu Dan boleh gak Setelahkan wafat Terus mengantarkan jenajah Ke kuburnya itu boleh atau enggak gitu Terima kasih bu ya Yang pertama Ma'idahnya seorang perempuan Sekaligus perempuan Yang ditinggal suaminya sekaligus Ihdatnya Empat bulan sepuluh hari Selama empat bulan sepuluh hari Wanita tersebut Tidak boleh keluar rumah Tidak boleh berdandan Tidak boleh pakai minyak wangi Tidak boleh keluar rumah Biarpun hadir pengajian Begini gak boleh Kecuali Untuk Hajat Yang tidak Bisa diwakilkan Mungkin Dia tolong punggung Dalam keluarga Dia harus cari nafkah Tapi hanya sekedar cari nafkah Atau Membelikan susu Anaknya Gak ada yang dimintai tolong Tapi pergi ke toko pulang Gak boleh mampir Belanja sayur ke pasar Belanja sayur Gak boleh keliling Sambil lihat bunga-bunga Gak boleh Hanya itu Bukan harga mati Sampai mati kelaparan Jadi masih ada Untuk hajat Yang tidak bisa Diwakilkan Satu Kedua Pertanyaannya tadi Boleh inilah Anehnya di Cerebon ini Kok Saya ketemu Berapa orang Suaminya meninggal Gak boleh ketemu saya Memang saya Gak ingin ketemu dia Coba dia curiga Jangan salah paham Dimana ibu hajinya Ada di dalam Kenapa Kan gak boleh ketemu orang Siapa yang bilang Gak boleh ketemu orang Ketemu sepupunya Gak boleh ketemu Orang gak boleh Dari mana itu ilmu Akhirnya keluar Bu haji Keluar Yang gak boleh berduaan Gak keluar rumah Kalau ditakziah sama orang Sepupu Dan yang lainnya Orang datang takziah Sampai gak ada masalah Gak ada larangan Akhirnya Betul Saya Disengkap di kamar Lihat ranjang Suamiku Taba stres Ya Kok ada begitu Tungga Boleh Bertemu dengan orang Gak ada larangan Bertemu Yang gak boleh berduaan Haram Orang takziah Banyak rame-rame Menyambut Ini sepupunya Datang dari jauh Sembunyi dia Ya Kalau masalah Tradisi kehormatan Boleh Tapi bukan hukum Begitu Bahkan kadang Ketemu dengan Saudaranya Senang dari kejauhan Merasa bosanya Suaminya dihormati Dihargai Bisa mengucapin Senang Sembunyi Tidak tahu Kita berapa kali disini Melihat akhirnya Keluar saja Gak harus ketemu saya Enggak Ketemu kerabat yang lainnya Bukan saya bikin ketemu dia Enggak Cuman hukumnya begini Supaya gak salah faham Ini kesalah fahamannya Bingin nyumsep orang kan Stresnya ngomong Betul Buya Sebelum Buya datang tadi Tiga hari Saya disekap di kamar Gak boleh keluar Suruh melihat ranjang suami saya Ya tambah stres dia Ini tolonglah Ilmu itu ya Jangan Jangan kira-kira Jadi gak apa-apa Semoga panjang umur suaminya nanti Pengen mati duluan mana Suami atau istri Ayo Jadi semua akan mati Kalau bukan suami Ya istri dulu itu biasa Mati dulu Mati bareng biasanya Saling mencinta Ya kalau bisa bareng Kalau bareng harus ada Tak ikan tapi seperti itu Kemudian Yang ketiga tadi apa Mengantarkan jenazah Mengantarkan jenazah Mengantar jenazah Wanita bukan dilarang Mengantar jenazah Tidak sampai derajat haram Hanya kebanyakan ulama Mengatakan makroh Karena umumnya Dinyajah pertama Ramainya orang Tapi Tidak menjadi haram Mengantarkan jenazah Dengan catatan Dia adalah wanita yang tabah Bukan tiba-tiba Pingsan Terus ingkap urutnya Atau gak kuat Sehingga menjadikan orang Melihat dia Mengundang perhatian Jadi orang Wanita yang tabah Yang kedua Tempatnya terhormat Bukan disak Dengan laki Dia boleh mengantarkan jenazah Bukan gak ada larangan Di situ Tapi kalau orang yang gak tabah Takut pingsan Kan kesingkap urutnya Dan sebagainya Atau orang yang Angisnya gak bisa menahan Di rumah saja Pun ikut pun Gak akan bangkit Laki itu Itu sudah selesai Dilepas Hanya lebih aman Tidak usah pergi ke jenazah Makanya kadang-kadang Kita melihat wanita Ikut mengantarkan jenazah Tapi dia tidak mengerti Kehormatan Dosa-dosa Nekan kom laki Gak bisa diingatkan Apalagi tidak menutup Aurat Malah membuat dosa Jadi boleh wanita Mengantarkan ke jenazah Dengan catatan tersebut Dia sendiri adalah orang yang tabah Kemudian dengan cara Terhormat Mungkin sudah ditempatkan Tempat yang khusus Boleh gak ada masalah Karena ada sebaikan Kuburan-kuburan keluarga Karena ada tempatnya yang amat Boleh seperti itu Jadi Gak apa-apa Boleh mengantarkan jenazah Tapi lebih bagus Adalah Tidak usah mengantarkan jenazah Kalau memang ternyata Bisa itu banyak Kom laki-laki Khawatir ya Namanya Kehormatan wanita Ada yang orang niat jelek Dan sebagainya Atau nanti Kalau tiba-tiba Pingsan Tersingkap urutnya Dan sebagainya Seperti itu Allah Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya